Rencana Presiden Jokowi memboyong 500 relawan ke IKN pada 11 Agustus ditunda. Sementara itu pelantikan Presiden juga tidak jadi digelar di IKN karena belum siap. Presiden Jokowi Dodo batal mengajak 500 relawan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada awal Agustus ini. Ketua Kelompok Relawan Projo Budi Ari Setiadi sudah berkomunikasi dengan para relawan. Budi menyebut keputusan ini diambil agar Jokowi fokus pada persiapan peringatan Hood RI pada 17 Agustus 2024. Meski demikian, Budi memastikan jumlah relawan yang akan berkumpul di KN tetap sama seperti rencana awal yaitu 500 relawan. Dan rencanakan akan diberangkatkan pada 24 atau 25 Agustus 2024 mendatang. Budi Ari yang juga main kominfo ini juga memastikan Jokowi akan ikut bersama relawan nantinya. Ini kan tadi minta jadwalnya sebaiknya setelah 17 Agustus-an. Berapa? 24-25 lah. Oh sorry, jublah relawan. Jumlahnya 500-an. Berarti biar gak mengganggu. Gak gak mengganggu prosesi 17 Agustus-an. Ini kan kita fokus nih, ini kan upacara pertama di IKN 17 Agustus supaya jangan terganggu lah. Persiapannya, apanya, teknisnya gitu. Tentu Presiden berarti tetap ikut? Tetap, tetap. Yang ingin dilihat relawan apa sih Pak? Bukan, ini kan legasi Pak Presiden Jokowi dodo. Dan ingat, relawan berangkat ke sana itu tidak menggunakan fasilitas negara. Itu murni botong royong dari semua teman-teman relawan. Sementara itu, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Mensestek Pratikno menyebut, Kepres pemindahan Ibu Kota Negara mempunyai banyak variabel yang harus dihitung. Salah satunya adalah terkait pelantikan Presiden terpilih. Belum, belum. Kan sudah dikirimkan oleh KSP Mampamu doko. Oh, jadi Kepres untuk pemindahan Ibu Kota Negara, itu kan banyak variabel yang harus dihitung. Jadi, salah satunya tentu saja adalah pelantikan Presiden. Pelantikan Presiden itu kan harus dilaksanakan di Ibu Kota Negara. Jadi, kalau ada Kepres kemindahan berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Jadi, itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sampai sekarang, Kepres belum diterbitkan. Pelantikan ini masih di Jakarta berarti apa ya? Nanti kita lihat. Sebelumnya, pada minggu 28 Juli, Presiden mengajak artis hingga influencer ke IKN. Jokowi mengajak influencer meninjau pembangunan jalan tol IKN dengan konvoy sepeda motor, serta meninjau progres pembangunan istana ke Presidenan. Sejumlah pegawai penilai, kehadiran influencer tidak memberikan kontribusi realisasi percepatan pembangunan IKN, terlebih menggaib investor. Pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Apa signifikansinya? Apakah ketika para artis itu diajak ke IKN, otomatiknya pembangunan IKN itu akan selesai ya dari segi infrastruktur? Ataukah misalnya dengan cara mengundang para artis ke IKN, dan otomatiknya para investor itu kemudian akan berbondong-bondong datang ke IKN, ke ibu kota negara kita yang baru? Tentu jawabannya tidak. Padahal sebenarnya problem terbesar dari IKN itu adalah bagaimana segera pembangunan infrastrukturnya selesai dan para investor itu datang ke Indonesia. Itu yang paling kunci. Tanpa itu semua, saya kira kehadiran para artis ke IKN ini hanya membahasir. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!